ETERNAL SECRET KING SEASON 328, FUNERAL Apakah kamu benar-benar memiliki dua pedang yang tak tertandingi, sesama Tao Isu? Long Ying Da Tianzun pura-pura tidak tahu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Memiliki. Su Zimo mengangguk, dan mengambil karang air jernih. Saya sudah mengerti tujuan perjamuan ulang tahun ini, dan tidak perlu mengirim karang air jernih ini keluar. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak mengeluarkannya dan memberi kita semua wawasan? Dragon Eagle Great Heavenly Venerate berkata sambil tersenyum. Keluarkan saja. Su Zimo berkata dengan ringan, saya khawatir pada saat itu, perjamuan ulang tahun hari ini akan berubah menjadi perjamuan pemakaman. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar. Ini sama dengan merobek wajah secara terbuka, tidak ada ruang untuk bermanuver di antara kedua belah pihak, dan tidak perlu menyembunyikannya. Meskipun dari awal hingga akhir, pemilik Pulau Jiao Long tidak banyak bicara, seolah-olah dia menyingkir. Tetapi Su Zimo tahu di dalam hatinya bahwa apa yang disebut perjamuan ulang tahun ini tidak akan memiliki pertempuran besar tanpa persetujuan dari Tuan Pulau Jiao Long. Ketika Long Ying Da Tianzun mendengar kata-kata itu, senyum di wajahnya menghilang seketika. Su Zimo, sebaiknya kamu saling mengenal. The Dragon Eagle Great Heavenly Venerate tidak lagi berpura-pura, dan berkata, hari ini, kamu dengan patuh menyerahkan kedua pedang itu. Jika ayahmu baik, mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tentu saja, dia hanya mengatakan ini dengan santai. Tidak peduli apakah Su Zimo ini menyerahkan pedang hari ini, dia tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Dragon Eagle Great Heavenly Venerate berkata lagi, jika Anda tidak bijaksana, miriat bisri tempat Anda berada juga akan dibagi oleh banyak kekuatan seperti Frost Snowfield, Swan Bird Forest, Giant Spirit Valley, Dull, dan Chaos. Istana akan hancur sebagai hasilnya. Apakah kamu mengancamku? Su Zimo menoleh dan melihat ke arah Dragon Eagle Great Heavenly Venerate di sampingnya. Kamu bisa mengerti itu. Nada suara Dragon Eagle Great Heavenly Venerate dingin. Kasihan. Su Zimo menghela nafas pelan. Tiba-tiba, Su Zimo menembak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dia mengulurkan telapak tangannya, langsung menutupi wajah Yang Mulia Raja Wali Nagalang, dan kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Engah. Kabut darah menyembur. Telapak tangan Su Zimo bahkan dapat menghancurkan limbau dari Yang Mulia Surgawi. Meraihnya seperti ini, Kepala Yang Mulia Raja Wali Nagalang langsung dihancurkan oleh Su Zimo, roh primordial mati, dan dia mati di tempat. Kedua sisi sangat dekat, tetapi dalam jangkauan lengan. Selain itu, Yang Mulia Surgawi yang merindukan tidak menyangka bahwa Su Zimo berani mengambil inisiatif untuk mengambil inisiatif di bawah pengawasan semua Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Surgawi yang agung, dan kehadiran Yang Mulia Surgawi tertinggi, Bapak Raja. Terlebih lagi, tembakan adalah gerakan mematikan. Tidak menunjukkan belas kasihan, bunuh dengan tegas. Belum lagi dia, Master Pulau Jiaolong yang duduk di posisi tinggi tidak dapat bereaksi. The Dragon Eagle Great Heavenly Venerate jatuh, dan orang-orang kuat di aula berubah warna menjadi gempar, dan hati mereka terkejut. Su Zimo ini berani membunuh orang di pesta ulang tahun Tuan Pulau Jiaolong. Selain itu, di bawah pengawasan publik, di bawah pengawasan Tuan Pulau Jiaolong, putra keempat Tuan Pulau Jiaolong terbunuh. Di hadapannya, satu-satunya yang sedikit bahagia mungkin adalah Long Yu Yang Mulia Surgawi. Kakak keempat, saudara keempat, kamu telah kehabisan semua organmu. Aku tidak menyangka kamu akan mati tercekik hari ini, hahaha. Long Yu Tianzun tertawa liar di dalam hatinya. Semut, betapa beraninya. Tuan Pulau Jiaolong berdiri, berteriak dengan marah, meraung ke langit, suara auman naga bergema di langit dan bumi, dan seluruh aula Jiaolong terus-menerus bergetar. Perbedaan antara kedua belah pihak adalah wilayah yang sangat besar. Su Zimo tidak menggunakan kidan darahnya ketika dia mendengar naga ini mengaum, telinganya terasa sedikit tidak nyaman dan berdengung. Ledakan Master Pulau Jiaolong mengulurkan cakar naga besar dan meraihnya ke arah Su Zimo. Setelah Su Zimo membunuh Yang Mulia Raja Wali Naga Elang, ketika semua orang terkejut, dia sudah pergi untuk mengungsi di luar aula. Jaga dia! Semua Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Surgawi yang agung bereaksi dan mengambil tindakan satu demi satu, menghalangi di depan Su Zimo. Huh! Su Zimo memegang sebuah dunia. Pada saat yang sama, di dunia ini, dua lampu pedang menerobos kekacauan dan turun ke dunia. Dalam sekejap, suhu di aula Jiaolong anjlok. Su Zimo memegang pedangnya di kedua tangan dan menebas ke depan dengan keras. Engah! 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 Apa Yang Mulia Surgawi, Yang Mulia Surgawi yang agung, dunia apa, dan Daoyin, di bawah dua pedang Abi dan Neterward, mereka semua dipotong menjadi dua seperti selembar kertas. Pedang ini benar-benar seperti memotong melon dan sayuran. Dalam sekejap, darah menyembur keluar di aula Jiaolong. Ada lebih dari selusin Yang Mulia Surgawi, Yang Mulia Surgawi, yang dibunuh di tempat oleh pedang Abi dan Neter. Para pemimpin lainnya akan berkerumun, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka sangat berubah, dan mereka semua mundur, tidak berani bergerak maju. Banyak pemimpin menjauhkan diri dan mengorbankan banyak senjata ilahi dan harta spiritual, menghancurkannya ke arah Su Zimo, padat seperti hujan, dan momentumnya menakutkan. Su Zimo menggerakkan Abi dan Neter suot dengan kedua tangannya. Ditemani oleh suara denting, banyak senjata ilahi dan harta spiritual semuanya dipotong oleh pedang Abi dan Neter, dan tidak ada yang selamat. Itu benar-benar pedang yang bagus. Melihat pemandangan ini, mata Tuan Pulau Jiaolong cerah, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Rasa sakit kehilangan anak barusan sudah lama terlupakan. Dan setelah penundaan seperti itu, Cakar Naga dari Tuan Pulau Jiaolong juga telah jatuh. Ledakan. Dunia Su Zimo runtuh, dan dia hampir dikalahkan oleh Cakar Naga dari Tuan Pulau Jiaolong. Cahaya dingin melintas di mata Su Zimo, dan dia mengayunkan Neter Suot, melakukan pukulan backhand, dan menebas ke arah Cakar Naga dari Master Pulau Jiaolong. Neter Suot membunuh lebih dulu. Su Zimo percaya bahwa selama pedang Neter melukai Tuan Pulau Jiaolong, bahkan luka kecil saja sudah cukup untuk melenyapkan Tuan Pulau Jiaolong. Tuan Pulau Jiaolong baru saja melihat ketajaman Abi dan pedang Neter, beraninya dia bertarung dengan daging dan darah, dan dengan cepat mencabut Cakar Naganya. Dentang. Meski begitu, ujung jari terkeras di Cakar Naga utama Pulau Jiaolong terpotong rapi. Untungnya, tidak ada darah di ujung jari Cakar Naga, sama seperti kuku ras manusia, setelah dipotong, tidak ada luka yang terlihat, dan Master Pulau Jiaolong melarikan diri. Meski begitu, Tuan Pulau Jiaolong masih berkeringat dingin. Master Pulau Jiaolong buru-buru memobilisasi ki dan darahnya, menopang dunia, dan meledakan segel roh primordial, menyerang Su Zimo. Ekspresi Su Zimo tetap sama di lautan pengetahuan, roh primordial duduk di tengah alas lotus ciptaan. Banyak kelopak bunga berkumpul, dikelilingi oleh kecemerlangan Cian, membentuk penghalang kedap udara, yang menghalangi segel daur roh primordial dari Master Pulau Jiaolong. Pada saat ini, penguasa Pulau Jiaolong memegang tombak ganda dan telah membunuh Su Zimo. Alam pencerahan selesai, dan jejak jalan hampir memenuhi dunia. Dunia ini jauh lebih kuat dan lebih stabil daripada dunia yang mulia Su Zimo. Dunia kacau Su Zimo juga tidak dapat mendukungnya, dan dengan cepat kewalahan dan runtuh. Darah Tuan Pulau Jiaolong melonjak, matanya tajam, dan tombak menari di tangannya, seperti dua naga yang haus darah, menggigit tubuh Su Zimo. Su Zimo memegang Neter Swat dan mengayunkannya untuk memblokir. Kapan? Neter Swat menebas tombak pendek, dan percikan api berceceran di mana-mana. Su Zimo terkejut. Ada kekuatan besar dan agung dari tombak pendek ini, jauh lebih unggul darinya. Dia hampir tidak bisa memegang Neterward Swat di tangannya dan terbang menjauh. Hahaha. Tuan Pulau Jiaolong tertawa keras, dua tombak pendek saya adalah harta karun roh yang mulia surgawi, dilemparkan dari besi dingin yang berusia lebih dari 10 miliar tahun di dasar laut, dan pedang Anda juga ditebas. Karena itu, Tuan Pulau Jiaolong diam-diam terkejut. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Neter Swat baru saja memotong bekas pedang dangkal di tombak pendeknya. Eternal Secret King Chapter 3272 Get Notting Tepat ketika Tuan Pulau Jiaolong selesai berbicara, dan keangkuhan di wajahnya belum hilang, dia melihat Su Zimo mengayunkan pedang abi di tangan kirinya lagi, dan menebas ke arah tombak pendeknya. Sulit dipercaya. Tuan Pulau Jiaolong mencibir, tombak pendeknya menari di tangannya, kekuatannya menjadi lebih ganas, dan dia menusuk ke arah pedang abi Su Zimo. Kapan tombak dan pedang berpotongan, dan suara keras meletus. Ujung tombak dan ujung pedang bertabrakan, seperti ujung jarum. Segera setelah itu, di bawah pengawasan publik, Abijian mengikuti ujung tombak pendek dan membelahnya. Ini seperti sepotong bambu yang dipotong dan dibelah menjadi dua bagian. Ini jauh lebih sulit daripada memotong tombak. Mata Su Zimo berkilat kaget. Sejak mendapatkan pedang abi dan neter, dia hanya menggunakannya sekali, dan dia tidak tahu banyak tentang kedua pedang itu. Pedang abi, yang dikenal sebagai yang pertama di tepi, memang terungkap saat ini. Neter suat lebih mematikan, tetapi tidak setajam ujungnya. Oleh karena itu, pedang neter tidak dapat memotong tombak pendek Master Pulau Jiaolong dengan satu pedang, tetapi pedang abi dapat memotongnya dengan satu pedang. Tuan Pulau Jiaolong terkejut dan dengan cepat menarik tangannya. Jika dia melepaskannya sedikit perlahan, cakar naganya akan dipotong oleh pedang Hui Abi. Semakin banyak kasusnya, semakin cemburu Tuan Pulau Jiaolong terhadap kedua pedang ini. Sebelum dia bisa memikirkannya, Su Zimo, yang dipersenjatai dengan dua pedang, telah menyerangnya. Master Pulau Jiaolong khawatir tentang ketajaman abi dan neter suat, dan tidak berani bertabrakan dengan mereka, dan mundur satu demi satu. Dalam hal kekuatan, dia harus melampaui Su Zimo. Tapi Su Zimo memegang pedang abi dan neter, dan ilmu pedangnya sangat bagus. Serangannya terus menerus dan kedap udara, dan Tuan Pulau Jiaolong tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Untungnya, Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Surgawi Yang Agung telah turun tangan untuk membantu, jika tidak, situasinya akan lebih berbahaya. Ini tidak bisa terus seperti ini. Tuan Pulau Jiaolong mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, sepertinya peta harta karun harus dikorbankan. Setelah dia berhasil mendapatkan peta harta karun tanpa nama ini, dia tidak pernah bisa memahami misteri di dalamnya. Tapi peta harta karun tanpa nama ini memiliki poin yang sangat kuat. Ini adalah peta harta karun tanpa nama yang bisa melahap segalanya. Apakah itu hidup atau mati? Selama itu jatuh di peta harta karun tanpa nama, itu akan ditelan dan menghilang. Saat itu, dia bahkan menggunakan peta harta karun tanpa nama untuk melahap yang mulia surgawi. Namun, kemampuan ini bukan tanpa kekurangan. Akibatnya, dia tidak bisa mengendalikan peta harta karun tanpa nama. Artinya, dia tidak bisa mengontrol peta harta karun tanpa nama untuk secara aktif melahap orang lain atau harta karun, dan hanya bisa memasang beberapa jebakan untuk memikat lawan ke dalamnya. Kedua, apakah itu makhluk hidup atau harta karun? Begitu memasuki peta harta karun tanpa nama, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bisa menemukannya, dan dia tidak bisa mengeluarkannya. Justru karena inilah Tuan Pulau Jiao Long tidak bergerak. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Ameles Tresor Map, Abi dan Neter Swartz pasti bisa ditelan. Tetapi jika dia menelan dua pedang yang tak tertandingi ini, dia dapat dengan mudah membunuh Suzimo, tetapi dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Master Pulau Jiao Long mundur saat mencoba memasang jebakan. Yang terbaik adalah menelan Suzimo, tapi dia bisa menyimpan dua pedang tak tertandingi itu. Tiba-tiba, Tuan Pulau Jiao Long tiba-tiba meluncurkan serangan balik, dan visi jalan dan garis keturunan terwujud. Dari tas penyimpanan, lusinan senjata ilahi dikorbankan dan dihancurkan ke arah Suzimo. Dunia Suzimo telah runtuh. Meskipun memegang pedang Abi dan Neter, menghadapi serangan ganas dari Tuan Pulau Jiao Long, dia masih agak tidak bisa melawan. Dengan bantuan pedang Abi dan Neterward, ia mampu melawan banyak senjata ilahi dan harta spiritual yang ditikam. Namun, sulit baginya untuk menyelesaikan kekuatan besar yang terkandung dalam senjata ilahi dan harta spiritual ini. Ditambah dengan serangan Great Dao Vision dan Blutlin Vision, Suzimo terkena dampak parah, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, dan dia terus mundur. Tentu saja, cedera ini hampir tidak berpengaruh pada tubuh asli King Lian. Pada saat ini, hati Suzimo tergerak. Dari sudut matanya, dia melihat gambar besar muncul di belakangnya, sangat abu-abu sehingga dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dari mana gambar ini berasal? Suzimo tidak terlalu banyak berpikir, dan menebas dengan pedang backhand. Neter suot jatuh pada gambar ini, menyebabkan gambar itu bergetar. Hati Master Pulau Jiao Long juga bergetar, karena takut pedang Neter akan memotong peta harta karun tanpa nama. Untungnya, setelah peta harta karun tanpa nama bergetar, peta itu dengan cepat pulih seperti sebelumnya, dan tidak ada bekas pedang terlipat di gambar itu. Tidak hanya itu, peta harta karun tanpa nama ini juga meledak dengan daya hisap dan tarikan yang besar, dan itu benar-benar menelan Neter Suot ke dalamnya. Dan Suzimo mengepalkan Neter Suot di tangannya, sepertinya dia tidak punya waktu untuk melepaskannya, atau dia enggan melepaskan pedangnya, dan ditelan oleh nameles Treser Mab bersama dengan Neter Suot. Menghilang dalam sekejap mata. Tidak ingin. Tuan Pulau Jiao Long berseru, melihat abi dan pedang Neter ditelan oleh peta harta karun tanpa nama, dan dia segera melahirkan penyesalan yang tak ada habisnya. Perjamuan ulang tahun hari ini dimulai oleh Suzimo ini, darah menodai Aula, bahkan putra keempatnya terbunuh, dan harta karun roh yang mulia juga dihapuskan. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa diperoleh. Tuan Pulau Jiao Long menatap peta harta karun tanpa nama tidak jauh, dan dia sangat menyukainya dan membencinya. Di Aula Jiao Long, para pemimpin dari berbagai kekuatan menarik napas lega. Menghadapi Chaos Palace Master dengan dua pedang barusan, semua orang ketakutan. Di mana mereka melihat pedang yang begitu menakutkan. Di bawah dua pedang ini, Tianzun dan Datianzun seperti pasta kertas. Hanya dalam waktu singkat ini, ada lebih dari 30 yang mulia surgawi, dan yang mulia surgawi ada di Aula Mayat. Pemilik pulau itu sangat baik. Seorang pemimpin kekuatan yang tidak dikenal berdiri, menunjukkan senyum tersanjung, dan berkata dengan kekaguman, orang itu sangat arogan barusan. Untungnya, pemilik pulau menunjukkan kekuatannya dan mengambil tindakan tepat waktu untuk menekannya. Master Pulau Jiao Long bahkan lebih kesal, kehilangan dua pedang yang tiada taranya. Mendengar sesuatu tentang, taktik baik Tuan Pulau, hatinya bahkan lebih kesal, dan tiba-tiba cakar naga besar keluar, yang datang dalam sekejap, menghancurkan kepala Tianzun ini, dan berteriak, biarkan juga kamu melihat metodeku. Ketika pembangkit tenaga listrik lainnya melihat ini, mereka semua secara tidak sadar mundur setengah langkah, ekspresi mereka takut, dan mereka tidak berani berbicara dengan santai. Yang Mulia Surgawi Barusan, jelas Tuan Pulau Jiao Long tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, dan saat dia berbicara, dia membunuhnya sesuka hati. Yang Mulia Surgawi Longyu mengambil setengah langkah ke depan dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak keempat meninggal, ayah dan raja berduka, jaga tubuhmu. Aku akan membawa seseorang untuk meratakan istana kekacauan dan membalaskan dendam saudara keempat. Pergi. Tuan Pulau Jiao Long melambaikan tangannya dengan wajah muram. Tiga pemimpin Giant Spirit Valley, Swanbird Forest, dan Frost Snowfield juga mengambil kesempatan untuk mengatakan, saya ingin pergi dengan Longyu Great Heavenly Venerate dan menginjak Chaos Palace. Mereka telah lama mengerutu dengan istana kekacauan, dan tentu saja mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dari api dan mendapat masalah. Yang Mulia Surgawi Longyu melihat sekeliling dan berkata dengan keras, perjamuan ulang tahun hari ini belum berakhir, semua rekan Taoist akan menunggu di sini. Saya akan membawa kepala semua makhluk istana kekacauan untuk minum anggur untuk ayah raja, untuk melayani ulang tahun ini. Pesta. Tambahkan warna pada perjamuan. Menantikan kemenangan rekan Taoist Longyu. Para pemimpin dari berbagai kekuatan berteriak serempak. Eternal Secret King Chapter 3273, Kian Kun Fortune Map. Di mata Tuan Pulau Jiaolong, Suzimo ditelan oleh peta harta karun tanpa nama. Tapi hanya Suzimo yang tahu situasinya saat itu. Setelah peta harta karun tanpa nama ditusuk oleh Nethersword, ada aura yang membuat Suzimo cukup dekat, atau lebih tepatnya familiar. Aura itu benar-benar menghasilkan jejak fusi dengan dunianya yang kacau. Terlebih lagi, Suzimo tiba-tiba memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa peta harta karun ini sepertinya ada hubungannya dengan dia. Melihat bahwa Nethersword ditelan oleh peta harta karun tanpa nama, Suzimo punya cukup waktu untuk mundur. Namun di antara cahaya dan batu, Suzimo masih membuat keputusan untuk mengikuti Nethersword dan memasuki peta harta karun ini untuk mencari tahu. Biarkan dia membuat keputusan ini, ada alasan lain. Gulungan gambar ini muncul di sampingnya tanpa suara, dan indra spiritualnya tidak memperingatkannya. Dengan kata lain, gulungan gambar ini mungkin tidak membahayakannya. Suzimo mengikuti pedang, memasuki gulungan gambar ini, melewati kabut yang luas, dan tiba-tiba datang ke dunia lain. Melihat sekeliling, bagian dari surga dan bumi ini dikelilingi oleh pegunungan dan pegunungan, dan vegetasinya kaya dan penuh vitalitas. Dalam gulungan gambar ini, sebenarnya ada alam semesta di dalamnya, yang unik. Selain itu, antara langit dan bumi, Suzimo juga dapat merasakan keberadaan energi spiritual, vitalitas, dan energi asal. Tiba-tiba, Suzimo merasakan aura yang kuat di dunia ini, beberapa tidak lebih lemah darinya, dan beberapa bahkan di atasnya. Baik, kesadaran Suzimo bergerak. Saya melihat ada sosok-sosok yang berlari kencang di kejauhan, semuanya adalah yang mulia dari alam dao kondensasi, dan ada puluhan ribu dari mereka. Selain itu, Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa yang mulia ini adalah makhluk hidup dari tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Segera setelah itu, sosok yang lebih kuat muncul satu demi satu, dan mungkin ada ratusan dari mereka, semuanya ahli di alam pencerahan. Yang mulia surgawi, yang mulia surgawi yang agung, dan bahkan yang mulia surgawi tertinggi. Termasuk dalam famili tumbuhan yang sama. Eksentrik. Suzimo diam-diam mengerutkan kening. Haha, seseorang masuk lagi. Aku tidak tahu hantu sial yang mana ini, dan aku akan terjebak di sini di masa depan. Kami juga sangat baik di sini, mandiri, jauh dari perselisihan. Ada obrolan di antara kerumunan. Pembangkit tenaga listrik di dunia ini tidak menyembunyikan suara mereka, seolah-olah mereka tidak peduli dengan apa yang didengar Suzimo. Berani bertanya kepada sesama taois, di mana ini? Suzimo melihat sekeliling, menangkupkan tangannya dan bertanya. Yang mulia surgawi tertinggi yang luar biasa berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah tiga alam kecil di bagan keberuntungan Kiankun. Begitu Anda memasuki tempat ini, Anda tidak akan bisa pergi. Peta keberuntungan Kiankun. Tiga alam kecil. Penciptaan Kiankun. Suzimo bergumam pelan, sambil berpikir. Yang mulia surgawi tertinggi tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak perlu meragukannya. Bahkan jika kamu memiliki sarana untuk mencapai langit, bahkan jika kamu berkultifasi ke imperial daurilem, kamu tidak akan bisa pergi dari sini. Kerajaan daurilem tidak bisa pergi. Suzimo bergerak dalam hatinya dan bertanya, mungkinkah kamu bisa pergi setelah melangkah ke tanah suci? Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Yang mulia surgawi tertinggi berkata, dalam peta keberuntungan Kiankun, tidak ada yang bisa disucikan. Alam kerajaan daurilem tidak bisa pergi. Di sini sekali lagi, pengudusan tidak mungkin. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya, artinya, tidak ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Tentu saja. Yang mulia surgawi tertinggi berkata dengan ringan. Sebenarnya ada cara lain. Di kerumunan, seseorang bergumam. Lebih dari 6 miliar tahun telah berlalu, dan tidak ada yang bisa memperbaiki peta keberuntungan Kiankun. Bisakah kamu masih mengandalkan orang terhormat ini untuk memperbaiki peta ini? Yang lain cemberut. Kilatan cahaya melintas di benak Suzimo. Lebih dari 6 miliar tahun. Dia telah mendengar Surui dan yang lainnya mengatakan bahwa lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, ada kekacauan besar di dunia seribu besar, dan tanah suci kekacauan hancur. Apa yang disebut peta keberuntungan Kiankun ini seharusnya terkait dengan kekacauan itu. Ada kata, nasib baik, di dalamnya, dan ada semua jenis tanaman dan makhluk di sini, yang kemungkinan besar terkait dengan tanah suci tahun ini yang kacau. Selain itu, sejak datang ke sini, Suzimo telah menjalin sedikit hubungan dengan gambar ciptaan Kiankun ini. Bahkan darahnya sedikit gelisah. Anda dapat menemukan gua apapun untuk berlatih di sini. Yang mulia surgawi tertinggi berkata, saya tidak peduli apa identitas Anda di luar, Anda telah memasuki peta keberuntungan Kiankun, dan di sini Anda bisa jujur dan tidak menimbulkan masalah. Nada suara yang mulia surgawi sangat kasar, tetapi tidak ada permusuhan di mata banyak makhluk hidup di sekitarnya yang memandangnya. Suzimo masih memiliki banyak keraguan di hatinya, tetapi untuk saat ini, yang paling penting adalah meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Jika dia mengharapkannya dengan baik, Pulau Jaolong pasti tidak akan membiarkan Istana Kekacauan pergi. Meskipun Istana Kekacauan memiliki enam dewa dan enam baju besi dan lingkaran sihir terlarang, itu tidak bisa bertahan lama. Dia harus kembali secepat mungkin. Dan kunci untuk meninggalkan tempat ini adalah memperbaiki dan menyempurnakan peta keberuntungan Kiankun ini. Melihat kerumunan bubar, Suzimo tidak pergi mencari gua, tetapi duduk bersila dan mencoba membuat koneksi dengan peta peramal Kiankun. Ketika dia menopang sebuah dunia, dunia kekacauan dan peta keberuntungan Kiankun tiba-tiba bergaung sedikit. Antara langit dan bumi, ada ledakan suara sansekerta dalam sekejap. Di dunia kacau Suzimo, jejak peta harta karun muncul samar-samar. Ketika orang-orang yang sudah bubar mendengar suara sansekerta bergema di antara langit dan bumi, mereka tidak bisa menahan gemetar tubuh mereka, dan mereka semua melihat ke belakang, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Orang ini benar-benar menyempurnakan bagan keberuntungan Kiankun. Bahkan para ahli di alam dao tercengang. Yang mulia surgawi tertinggi barusan bahkan lebih terpana. Selama lebih dari 6 miliar tahun, pembangkit tenaga listrik yang tinggal di sini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mencoba memperbaiki alam semesta, tetapi tidak ada yang berhasil. Dan bakat ini baru saja masuk, dan itu beresonansi dengan Kiankun Fortune Chart. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik merasakan gerakan di sini dan berkumpul di sini. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit yang jauh, napas yang mengerikan meledak, jauh melebihi yang mulia surgawi. Bahkan Suzimo, yang sedang menyempurnakan peta keberuntungan Kiankun, terkejut. Saya khawatir hanya alam tao yang kuat yang bisa mengeluarkan nafas seperti ini. Dalam gambar ciptaan Kiankun ini, ada orang-orang kuat di alam kerajaan dao. Dan, lebih dari satu. Mungkinkah karena dunia kacau yang dia kembangkan? Yang mulia surgawi tertinggi tampak sedikit bingung dan berkata tanpa sadar. Itu tidak benar. Pada saat ini, seorang pria kuat tao muncul di belakang Yang mulia surgawi tertinggi dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak siang juga berlatih di dunia yang kacau, tetapi dia tidak dapat memperbaiki peta keberuntungan Kiankun. Menyempurnakan peta keberuntungan alam semesta, itu harus berhubungan dengan darah. Yang mulia surgawi tertinggi membuka mulutnya, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, mungkinkah legenda tahun ini benar? Sang Taois mengangguk. Pada saat ini, banyak ahli di alam dao datang ke tempat ini, dan jumlahnya mencapai ratusan. Tidak hanya Daozun, tetapi juga Daozun, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Yu Daozhing Xiao Cheng dipanggil Daozun. Da Cheng dari kerajaan Dao Rilem menjadi Daozun, juga dikenal sebagai Daozun. Ketika ranah kekaisaran selesai, itu adalah dao tertinggi, juga dikenal sebagai yang tertinggi. Sepertinya orang yang seharusnya ditakdirkan telah muncul. Seorang lelaki tua tertinggi memandang Su Zimo yang sedang duduk bersilah, sedikit mengangguk, dan tersenyum. Eternal Secret King Chapter 3274 Enlightenment Realm Faktanya, pada saat ini, Su Zimo telah menyempurnakan grafik keberuntungan Qian Kun. Dengan bantuan Qian Kun Fortune Chart, dia bahkan dapat melihat semua yang ada di gambar. Baru sekarang dia mengerti mengapa tempat ini disebut tiga alam kecil oleh Yang Mulia Surgawi. Dalam gambar meramal Qian Kun, ada Qian Kun, yang berisi keberuntungan, dan ada juga tiga alam. Tiga alam di sini secara kasar dibagi menjadi alam fana, alam peri dan alam tao, sehingga mereka disebut tiga alam kecil. Dunia fana mirip dengan dunia kecil. Dunia abadi mirip dengan dunia Song Qian. Dao Ji sesuai dengan dunia seribu besar. Namun, tiga dunia di peta keberuntungan Qian Kun jauh lebih rendah daripada tiga ribu dunia yang sebenarnya. Seperti perbedaan antara setetes air dan lautan. Apalagi kehidupan di Little Tree Realm sangat monoton, hampir semua rumput dan pepohonan, dan jarang melihat makhluk dari ras lain. Tentu saja, semua makhluk yang hidup di tiga alam kecil juga dapat berkultivasi dan naik secara normal. Melalui peta keberuntungan Qian Kun, Su Zemo mungkin dapat mengetahui bahwa ada ratusan ahli di ranah Royal Dao di sini. Jumlah ini terlalu mengejutkan. Setelah pembangkit tenaga listrik Dao Realm ini datang ke dunia seribu besar, mereka pasti akan menyebabkan kejutan besar, dan saya khawatir itu akan cukup untuk menyapu seluruh wilayah Tenggara. Tentu saja, sulit bagi Su Zemo untuk tetap tenang saat dikelilingi oleh begitu banyak orang kuat. Tidak perlu untuk yang mulia, yang tertinggi ditembak, yang mulia tahu manapun dapat membunuhnya. Kamu tidak perlu khawatir, teman kecil, kamu bisa terus berlatih. Tampaknya sadar bahwa pikiran Su Zemo berfluktuasi, lelaki tua tertinggi itu tersenyum dan berkata, karena kamu telah mengendalikan alam semesta, kamu adalah satu-satunya penguasa di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menyakitimu. Kalau tidak, kamu akan dihukum. Mendengar kalimat ini, Su Zemo merasa lega. Setelah memperbaiki peta keberuntungan Kian Kun, dia tidak segera bangun. Itu karena ada jejak kekacauan paling primitif dalam gambaran keberuntungan Kian Kun. Ketika peta ciptaan Kian Kun bergabung dengan dunianya yang kacau, sinar energi kacau ini secara alami bergabung dengan dunianya yang kacau. Sebelumnya, Su Zemo belum pernah menemukan kesempatan untuk melangkah ke alam pencerahan. Dan udara kacau ini adalah kesempatan yang sempurna. Gumpalan energi kacau diintegrasikan ke dalam dunianya, dan dia bahkan tidak perlu pergi ke pencerahan selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan, tetapi secara langsung membantunya melangkah ke alam pencerahan dan membuat terobosan dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, alam roh primordial Su Zemo juga telah meningkat seiring dengan arus, mencapai tingkat yang mulia surgawi tertinggi. Setelah beberapa saat, Su Zemo bersiul panjang dan melompat. Alam pencerahan adalah pencapaian kecil dan pencapaian Tianzun. Jika bukan karena sisa udara kacau dalam gambar ciptaan Qian Kun, dia ingin melangkah ke alam pencerahan, tetapi dia tidak tahu kapan dia harus menunggu. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya menatapnya dengan ekspresi rumit. Orang tua tertinggilah yang berdiri lebih dulu, membungkuk ke arah Su Zemo, tampak hormat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Temui Tuhan. Ini, Su Zemo tertegun sejenak. Orang di depannya ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi dia langsung menundukkan kepalanya dan memujanya sebagai tuannya. Ratusan yang mulia dao, yang mulia, dan yang mulia di sekitarnya juga membungkuk dan memberi hormat. Di kerumunan, awalnya ada beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang berdiri tegak, sedikit mengernyit, dan tampak sedikit enggan. Melihat situasi di sekitarnya, para Supreme ini juga sedikit menundukkan kepala. Ini adalah kasus dengan para ahli di Kerajaan Daurilem yang hadir, dan banyak dari yang mulia dan yang mulia surgawi di sekitarnya juga buru-buru membungkuk dan memberi hormat, memanggil Tuhan. Apa maksud kalian? Su Zemo bertanya dengan suara yang dalam. Dia menyempurnakan peta penciptaan langit dan bumi, dan di dunia ini, itu setara dengan mengendalikan hidup dan mati semua makhluk di tiga alam kecil. Beberapa orang menyerah, tapi itu wajar. Tetapi melihat wajah sebagian besar yang kuat, tampaknya mereka tidak berada di bawah paksaan, melainkan berasal dari hati. Orang tua tertinggi berkata, Orang tua Lin Meng, kita semua dari tanah suci kekacauan. Karena lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, ada bencana di dunia seribu besar, yang menyebabkan kehancuran tanah suci kekacauan, kematian guru suci, dan jatuhnya banyak orang suci. Sebelum guru suci hampir mati, dia khawatir tanah suci akan dihancurkan. Ketika saya tidak dapat menghindari bencana ini, saya mengirim beberapa orang di tanah suci ke dalam peta kreasi artefak suci kian kun dan menyegelnya. Mendengar ini, Su Zemo tiba-tiba bertanya, Tuan suci kekacauan adalah teratai hijau yang kacau. Apa kekacauan King Lian? Tertinggi Lin Meng tertegun sejenak, sedikit linglung, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, Tuan suci adalah tubuh lotus hijau yang meramal, dan pencapaiannya adalah jalan keberuntungan yang besar. Su Zemo memiliki sedikit keraguan di hatinya. Melihat wajah Lin Meng, sepertinya dia tidak mengerti chaos King Lian. Holy Master of Chaos saat itu hanyalah teratai hijau yang meramal. Su Zemo tiba-tiba berpikir bahwa segala sesuatu tentang King Lian yang kacau hanya muncul di ingatan warisannya dan di mulut pria berjubah hitam. Tidak ada catatan tentang kekacauan King Lian dalam buku kuno manapun. Mungkinkah keberadaan chaos King Lian, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Supreme? Tidak jelas. Su Zemo dapat yakin bahwa King Lian yang kacau hancur dalam kekacauan besar lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, jadi itu dibagi menjadi 4. Lord of Chaos adalah ciptaan King Lian. Lalu, apa peran chaos King Lian dalam bencana itu? Tuhan, haruskah saya melanjutkan? Melihat Su Zemo merenung dalam diam, Supreme Lin Meng bertanya ragu-ragu. Su Zemo mengangguk. Lin Meng berkata, Tuhan Su Chi mengirim kami ke peta keberuntungan Qian Kun, dan dia meninggalkan sebuah kalimat. Jika seseorang dapat memperbaiki peta ini di masa depan, itu akan menjadi Tuhan baru kita, dan juga Tuhan Su Chi baru dari Tanah Su Chi kekacauan. Hanya Tuhan yang bisa membuka segel peta keberuntungan Qian Kun dan membawa kita keluar dari tempat ini. Jika saya mengharapkannya dengan baik, Tuhan harus memiliki garis keturunan untuk menciptakan King Lian. Su Zemo bersenandung dan tidak banyak bicara. Dia tidak hanya memiliki darah peramal King Lian, tetapi juga darah teratai merah karma. Su Zemo masih memiliki banyak keraguan di hatinya, tetapi sekarang bukan saatnya untuk berbicara secara detail. Sekarang, Tanah Su Chi kekacauan sudah lama berlalu, dan hanya ada istana kekacauan yang tersisa, dengan sejumlah kecil orang, dan akan mengalami bencana. Su Zemo berkata, semua orang bisa mengikutiku ke dunia seribu besar untuk menyelamatkan orang. Yang Mulia Ketika Lin Meng mendengar kata-kata itu, dia terbatuk ringan dan berkata, Tuanku, ranah kultifasi Anda terlalu rendah untuk membuka segel peta penciptaan surga dan bumi pada kita. Hanya alam roh primordial Tuhan yang telah mencapai tingkat alam kekaisaran, dan pembangkit tenaga Tao, besar dan tertinggi di sini dapat mengikuti Tuhan ke dunia dakian. Oh, Su Zemo sedikit terkejut. Alam roh primordialnya telah mencapai Yang Mulia Surgawi tertinggi. Dengan cara ini, dia hanya bisa mengeluarkan pembangkit tenaga listrik di bawah alam Tao kekaisaran di Kiankun Fortune Chart. Ketika Su Zemo memikirkannya, dia memahami makna mendalam di balik tindakan Chaos Lord. Memperbaiki alam semesta dan peta keberuntungan memang bisa menjadi penguasa tempat ini, mengambil alih hidup dan mati. Tetapi jika dia meninggalkan peta keberuntungan Kiankun dan datang ke dunia seribu besar, dia tidak akan bisa mengendalikan orang-orang ini. Saat itu, orang-orang ini dihormati oleh Lord of Chaos. Pertama, ada hubungan masa lalu. Kedua, Holy Master of Chaos memiliki kekuatan absolut. Namun, ahli waris baru tidak mengenal orang-orang ini, dan kekuatan mereka sendiri tidak begitu kuat. Selain itu, lebih dari 6 miliar tahun telah berlalu, dan tidak dapat dihindari bahwa orang akan berubah. Jika penerusnya hanya di alam pencerahan, tetapi membawa Daozun atau yang maha kuasa ke dunia seribu besar, itu dapat menyebabkan kematian. Holy Master of Chaos memiliki pengaturan ini saat itu, sepenuhnya dari semacam perlindungan untuk penerus selanjutnya. Eternal Secret King Chapter 3275 5. Follow Aku tidak tahu musuh kuat macam apa yang dihadapi oleh Grittosan Worldlord. Jika terlalu berbahaya, lebih baik menghindari kultivasi di sini. Supreme Lin Meng berkata, Tuan Suci, gambar langit dan bumi ini, bahkan jika itu adalah orang yang kuat di alam suci, sulit untuk membukanya secara paksa tanpa hukum. Tunggu sampai roh primordial Tuhan melangkah lebih jauh, masuk ke alam kerajaan Dao, dan lepaskan segel di tubuh kita, lalu kita bisa melindungi Tuhan dan pergi keluar dan membangun kembali tanah suci kekacauan. Tidak harus. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit. Untuk berurusan dengan Pulau Jiaolong, cukup membawa beberapa yang mulia surgawi. Dikatakan bahwa di Pulau Jiaolong, hanya ada satu yang mulia surgawi tertinggi, pemilik Pulau Jiaolong. Sekarang, dia telah melangkah ke alam pencerahan, mencapai yang mulia surgawi, dan Yuan Shen telah mencapai yang mulia surgawi tertinggi. Bahkan jika dia keluar sendirian, itu sudah cukup untuk menghadapinya. Hanya saja lebih tepat untuk menyelesaikan Pulau Jiaolong sesegera mungkin, bergegas kembali ke istana kekacauan, dan membawa beberapa orang. Ada jejak emosi di wajah Lin Meng, dan dia berkata, kami telah terperangkap di alam semesta terlalu lama, lebih dari 6 miliar tahun, dan bahkan beberapa ahli Tao telah kehabisan umur mereka. Saat saya pertama kali masuk, sudah dipuncak, dan sekarang sudah memasuki senja. Orang-orang kuat Daozun lainnya juga menghela nafas dan menghela nafas. Supreme Lin Meng berkata, jumlah yang mulia surgawi yang memasuki peta keberuntungan Qiankun pada hari-hari itu adalah puluhan ribu. Hanya beberapa yang menerobos ranah dan melangkah ke ranah imperial Dao. Sisanya telah menghabiskan hidup mereka dan mati. Daozun dari kerajaan Dao Rilem memiliki puluhan miliar tahun kehidupan. Dan alam pencerahan Tianzun hanya memiliki umur 1 miliar tahun. Tetapi lebih dari 6 miliar tahun telah berlalu sejak orang-orang ini memasuki peta keberuntungan Qiankun. Artinya, terlepas dari pembangkit tenaga listrik yang mulia Dao di depan mereka, orang-orang tua di masa lalu semuanya telah meninggal. Ribuan pembangkit tenaga surgawi yang mulia di sekitar hampir semuanya adalah makhluk dari tiga alam kecil, bukan orang tua di tanah suci kekacauan. Supreme Lin Meng berkata lagi, meskipun ada beberapa sumber daya budidaya di tiga alam kecil ini, sumber tambang sangat langka. Tambang sumber tidak diciptakan dari udara tipis. Selain infiltrasi origen Qi selama bertahun-tahun, itu juga mengharuskan setelah banyak makhluk kuat jatuh, beberapa mayat dan sisa-sisa terkubur jauh di dalam tanah sebelum dimungkinkan untuk membentuk origen main. Di tanah seribu dunia besar, selama bertahun-tahun tanpa akhir, saya tidak tahu berapa banyak mayat pembangkit tenaga listrik yang telah dikubur. Adapun tiga alam kecil di peta peramal Qiankun ini, ada beberapa perselisihan dan perkelahian, tetapi hanya mayat pembangkit tenaga listrik yang telah kehabisan umur dan jatuh, dan jumlah tambang sumber yang terbentuk terbatas. Misalnya, jumlah yang mulia di sini hanya sekitar 100 ribu. Bahkan jika Anda melangkah ke alam pencerahan, Anda tidak perlu lagi berkultivasi di sumber biji. Tetapi tidak ada cukup basis untuk jumlah yang mulia, dan akhirnya mereka dapat melangkah ke alam pencerahan, dan tidak banyak orang yang mencapai yang mulia. Hanya ada 3 ribu orang. Su Zimo memiliki beberapa keraguan di hatinya sekarang. Ada ratusan Taoist yang kuat di sini, tetapi jumlah Tianzun hanya lebih dari 3 ribu, yang tampaknya sedikit lebih sedikit. Pada saat ini, saya mengerti alasannya. Tertinggi Lin Meng tidak tahu lawan apa yang dihadapi Su Zimo, dan sedikit khawatir, dan bertanya, saya tidak tahu apakah lebih dari 3 ribu yang mulia surgawi ini dapat membantu Tuhan menyelesaikan bencana ini. Su Zimo tersenyum dan berkata, sudah cukup. Lebih dari 3 ribu orang, apalagi satu pulau Jiaolong, bahkan jika ada 10, ratusan dari mereka tidak dapat menahannya. Dengan lebih dari 3 ribu yang mulia surgawi ini, kecuali ada kekuatan kelas 1 di Istana 5 Racun Sanghua Geizu, tempat lain, Su Zimo bisa lewat. Aku bisa membawa beberapa yang mulia surgawi tertinggi. Kata Su Zimo. Tuhan, bawa aku bersamamu. Seorang yang mulia surgawi tertinggi berdiri dan merekomendasikan dirinya sendiri. Tuhan, saya juga ingin membantu Anda membunuh musuh. Dan saya. Kami juga bersedia mengikuti Tuhan. Banyak yang mulia surgawi, yang mulia surgawi agung, dan yang mulia surgawi tertinggi tampak bersemangat dan berbicara satu demi satu, menatap Su Zimo dengan antisipasi di mata mereka. Beberapa bahkan membawa jejak doa. Bahkan yang mulia surgawi, yang pada awalnya memandang rendah Su Zimo, berdiri dan menangkupkan tangannya, yang mo adalah yang mulia surgawi tertinggi di sini, dan saya bersedia mendengarkan dorongan Tuhan. Karena itu, masih ada sedikit kesombongan dalam nada yang mo ini, dengan kata-kata, yang mulia surgawi, dan nadanya jelas diperburuk. Hanya yang tak terkalahkan di alam pencerahan yang bisa disebut yang mulia surgawi tertinggi. Yang Mo memang memiliki modal yang bisa dibanggakan. Supreme Lin Meng berkata, orang-orang ini telah terperangkap di alam semesta dan peta penciptaan sejak mereka lahir. Mereka belum pernah melihat dunia dakian yang sebenarnya, jadi mereka sangat bersemangat. Saya harap Tuhan akan mengampuni saya. Su Zimo mungkin bisa memahami perasaan orang-orang ini. Setelah mereka lahir, mereka berlatih sepanjang jalan, akhirnya dari dunia fana, ke dunia abadi, dan kemudian ke dunia dao untuk mencapai titik ini. Akibatnya, mereka diberitahu bahwa dunia tempat mereka berada hanyalah harta orang kuat di dunia seribu besar. Ini akan berdampak besar pada hati mereka. Beberapa orang yang tidak kuat dalam taoisme bahkan bisa menjadi dekaden. Lagi pula, tidak peduli seberapa jauh dia berkultivasi, dia tidak bisa pergi. Lin Mengzizun dan yang lainnya setidaknya telah melihat dunia seribu besar. Dan sisa makhluk dalam gambar keberuntungan kian kun tidak tahu penampilan dari dunia seribu besar. Baiklah, aku akan membawamu keluar bersamaku. Su Zimo mengangguk. Ketika semua dewa yang kuat mendengar kata-kata itu, mereka semua menunjukkan ekstasi. Terima kasih Tuhan. Semua orang berteriak keras, dan di dalam hati mereka, ada sedikit rasa terima kasih kepada Tuhan yang tidak dikenal ini. Banyak kaisar dan bangsawan lainnya juga menunjukkan keinginan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Su Zimo berkata, orang lain tidak perlu khawatir, ketika mereka tenang dan waktunya tepat, aku akan membawamu keluar dari tempat ini dan pergi ke dunia seribu besar. Supreme Lin Meng memandang yang Mo dan lebih dari tiga ribu yang mulia surgawi lainnya, dengan ekspresi serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua mendengarkan dengan seksama, jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak sembarangan tanpa keraguan jika Anda meninggalkan peta keberuntungan Kian Kun dan singkirkan segelnya. Semuanya harus mematuhi perintah Tuhan dan tidak boleh melanggar. Jika suatu hari, saya akan meninggalkan tempat ini dan mengetahui siapa di antara kalian yang berani melanggar perintah Tuhan, saya akan dihukum berat. Semua yang mulia surgawi setuju dengan keras. Nada suara tertinggi Lin Meng tegas, seolah-olah dia sedang memberikan peringatan kepada semua yang mulia surgawi yang hadir. Tapi hati Su Zemo tergerak, dan dia samar-samar mendengar pesan yang dikirim Lin Meng Zizun kepadanya. Selama mereka meninggalkan tempat ini, itu berarti bahwa orang-orang ini bebas dari segel dan tidak dikendalikan oleh bagan keberuntungan Kian Kun. Sangat mudah untuk membiarkan orang-orang ini keluar, tetapi sulit untuk mendapatkan mereka kembali. Su Zemo tidak bisa menggunakan peta keberuntungan Kian Kun untuk mendominasi hidup dan mati orang-orang ini. Dan pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi ini telah dibudidayakan selangkah demi selangkah di tiga alam kecil selama lebih dari 6 miliar tahun, dan kesan mereka tentang tanah suci kekacauan hanya diketahui dari mulut Lin Meng Zizun dan lainnya, yang sangat kabur. Juga tidak ada emosi yang mendalam untuk tanah suci kekacauan. Mungkin juga ada beberapa orang yang tidak puas dengannya, kedatangan Tuhan yang tiba-tiba di antara yang mulia surgawi ini. Di antara lebih dari 3.000 yang mulia, hanya ada ratusan yang mulia, dan ada lebih dari 30 yang mulia. Tertinggi Lin Meng melihat bahwa Su Zemo baru saja melangkah ke alam pencerahan dan menjadi yang mulia surgawi. Dia khawatir dia tidak akan mampu menekan kelompok orang ini, jadi dia memberi peringatan. Di satu sisi, itu adalah peringatan bagi lebih dari 3.000 yang mulia surgawi yang hadir. Di sisi lain, Su Zemo juga harus lebih memperhatikan. Su Zemo memandang Supreme Lin Meng, menganggup dan tersenyum, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dengan metodenya saat ini, bahkan jika segel pada pusat kekuatan yang mulia surgawi ini dilepas, ada beberapa orang yang benar-benar memiliki hati yang berbeda, dan mereka tidak dapat membuat gelombang. Eternal Secret King Chapter 3276 Cata Strope Ulau Jiao Long Di Aula, mayat dan darah yang tersisa dari pertempuran tadi telah dibersihkan. Para pemimpin dari berbagai kekuatan mengambil tempat duduk mereka lagi, dan jamuan ulang tahun belum berakhir. Namun, dibandingkan dengan barusan, suasana di Aula Jiao Long jelas ditekan. Tuan Pulau Jiao Long memiliki wajah muram, menatap peta harta karun tanpa nama di tangannya, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Para pemimpin dari berbagai kekuatan tidak berani berbicara keras, dan kadang-kadang berkomunikasi, baik dengan suara rendah atau transmisi suara. Tidak ada yang ingin menarik perhatian Tuan Pulau Jiao Long saat ini dan terbunuh. Di antara kalian, apakah ada yang tahu informasi tentang peta harta karun ini, atau metode pemurnian apa? Setelah beberapa saat, Tuan Pulau Jiao Long melihat sekeliling, mengangkat peta harta karun tanpa nama di tangannya, dan bertanya dengan suara yang dalam. Para pemimpin semua partai menggelengkan kepala. Kalian akan menyebarkannya, siapapun yang menemukan cara menguraikan gambar ini akan diberi hadiah. Tuan dari Pulau Jiao Long mengirim peta harta karun tanpa nama di tangannya ke Yang Mulia Surgawi di sebelah kirinya. Dia masih belum berdamai. Jika Anda dapat membuka peta harta karun, Anda tidak tahu berapa banyak harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Dia pasti memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dan melangkah ke alam Kekaisaran Dao. Dia punya firasat bahwa peluang untuk terobosannya seharusnya ada di peta harta karun tanpa nama ini. Ini adalah Pulau Jiao Long. Dia duduk di aula utama lagi, tetapi dia tidak khawatir, seseorang berani melarikan diri dengan peta harta karun yang tidak disebutkan namanya. Yang Mulia Surgawi di sebelah kiri berulang kali menyelidiki dan berkata dalam pemikiran yang mendalam, peta harta karun ini tampaknya memiliki alam semesta di dalamnya, yang bertentangan dengan ruang di tas penyimpanan, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Apakah itu yang perlu kamu katakan? Tuan Pulau Jiao Long mencibir. Dia selalu membawa peta harta karun ini dan meletakkannya erat-erat di dadanya. Peta harta karun dapat melahap segalanya, dan ada ruang di dalamnya. Tuan Pulau Jiao Long melirik Yang Mulia Surgawi, dan berkata dengan dingin, mengapa, apakah kamu masih berpikir untuk memasukkannya ke dalam tas penyimpanan? Tidak-tidak. Yang Mulia Surgawi sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menyangkalnya. Dengan jentikan telapak tangannya, peta harta karun tanpa nama juga jatuh di atas meja. Aku tidak berani memaafkanmu. Tuan Pulau Jiao Long mendengus dingin. Pada saat ini, peta harta karun tanpa nama yang jatuh di atas meja tiba-tiba melayang dengan sendirinya, seolah-olah dikendalikan oleh seseorang, tergantung di udara. Baik. Mata Tuan Pulau Jiao Long cerah, dan dia dengan cepat melihat Yang Mulia Surgawi di sebelahnya, dan bertanya dengan tajam, apa yang baru saja kamu lakukan? Situasi ini tidak pernah terjadi. Aku, aku, aku. Bukan urusanku. Ketika Yang Mulia Surgawi ditanyai oleh Guru Pulau Jiao Long, dia tertegun di tempat, pikirannya kacau balau, dan kata-katanya tidak jelas. Segera setelah itu, di bawah tatapan banyak mata, sosok berjalan keluar dari peta harta karun tanpa nama dan berdiri di aula utama. Semua orang melihat dari dekat, dan orang dengan rambut hitam dan kemeja biru ini sebenarnya adalah Chaos Palace Lord yang baru saja ditelan oleh peta harta karun tanpa nama. Kamu tidak mati. Melihat ini, Tuan Pulau Jiao Long tidak marah, tetapi sangat gembira dan matanya berbinar. Su Zimo ini adalah orang pertama yang bisa keluar dari peta harta karun tanpa nama. Ini berarti bahwa orang ini harus tahu cara masuk dan keluar dari peta harta karun tanpa nama. Tuan Pulau Jiao Long berdiri dan berkata, Su Zimo, beritahu saya cara memasuki peta harta karun. Anda dan semut di Istana Kekacauan masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pikirannya tertuju pada Wuming Baotu, dan dia tidak menyadari bahwa Su Zimo telah melangkah ke alam pencerahan. Su Zimo tersenyum sedikit dan berkata, siapa yang bisa bertahan, belum tentu. Begitu suara itu jatuh, dalam gambar ciptaan Kiankun, satu demi satu sosok terbang keluar, seperti ikan mas kerucian menyeberangi sungai. Dalam sekejap mata, mereka semua datang ke Aula Jiao Long, dan ada lebih dari tiga ribu orang. Yang memiliki alam kultivasi terendah adalah yang mulia. Ada ratusan yang mulia surgawi. Mendesis. Melihat ini, para pemimpin semua pihak menarik nafas dalam-dalam, mereka semua tercengang dan tampak ngeri. Perjamuan ulang tahun Tuan Pulau Jiao Long ini cemas tentang para pemimpin pasukan kelas dua, besar dan kecil, bersama-sama, hanya ada lebih dari seribu orang. Selain itu, mereka berdua adalah Tianzun dan Da Tianzun. Ada lebih dari tiga puluh orang dalam gambar harta karun tanpa nama saja. Mata Tuan Pulau Jiao Long melebar, menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya, ekspresinya tidak pasti, dan hatinya sangat panik. Apa yang telah terjadi? Kenapa ada begitu banyak orang kuat sekaligus? Itu adalah Tuan Pulau Jiao Long, bunuh dia. Su Zimo melambaikan tangannya dengan santai, nadanya acuh-ta'acuh. Yang modan yang lainnya datang ke Aula Jiao Long, merasakan lingkungan dunia seribu besar, menghirup nafas dunia seribu besar, tenggelam di dalamnya untuk sementara waktu, bukan pertama kalinya menembak. Pada saat ini, setelah mendengar perintah Su Zimo, dia kembali ke akal sehatnya dan menatap Tuan Pulau Jiao Long, matanya menjadi dingin. Rekan Taois, dengarkan aku, aku mendapatkan peta harta karun tanpa nama itu. Tuan Pulau Jiao Long dengan cepat menjelaskan. Dia melihat bahwa pembangkit tenaga listrik ini tampaknya mematuhi perintah Su Zimo, dan samar-samar menebak bahwa siapapun yang mengendalikan harta tak bernama dapat mengendalikan pembangkit tenaga listrik ini. Tapi yang mozi Tianzun dan yang lainnya tidak mendengarkan penjelasannya sama sekali, dan berkerumun. Apa? Jiao Long Supreme Tianzun dengan cepat menopang dunia, merangsang darahnya, dan ingin melawan. Tetapi di bawah pengepungan lebih dari 30 yang mulia surgawi tertinggi, dia dipenggal di tempat dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Di bagian keberuntungan Qian Kun, ada banyak yang mulia dao yang menekan mereka. Mereka bertarung dan membunuh satu sama lain, dan mereka selalu memiliki keberatan. Sekarang, tidak ada kendala. Selain itu, semua orang sangat bersemangat ketika mereka pertama kali datang ke dunia dakian, dan mereka semua ingin buru-buru mengambil tindakan. Hanya Master Pulau Jiao Long, poinnya tidak cukup. Tuan miskin Pulau Jiao Long telah membawa gambaran alam semesta selama bertahun-tahun. Melihat ini, para pemimpin dari berbagai kekuatan menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan ledakan, mereka melarikan diri ke segala arah. Yang modan pembangkit tenaga Heavenly Venerate lainnya mengambil tindakan satu demi satu, membunuh kuartet. Di mana para pemimpin dari berbagai kekuatan bisa melawan. Bahkan yang mulia surgawi tertinggi dari Pulau Jiao Long dapat mencekik mereka. Hari ini, lebih dari 30 yang mulia surgawi tertinggi seperti bencana bagi semua kekuatan. Setelah beberapa saat, para pemimpin dari berbagai pasukan terbunuh berkeping-keping. Oke, semuanya, ikuti aku ke Tentou San Bisrich. Suzy Moh khawatir tentang keselamatan Wan Bisrich, dan meminta yang modan yang lainnya untuk berhenti mengejar dan membunuh, dan mengikutinya ke arah Wan Bisrich, berlari menjauh. Pada saat ini, Wan Bisrich telah lama dikelilingi oleh kekuatan Pulau Jiao Long, Lembah Roh Raksasa, Hutan Swanberg, dan Dataran Salju Beku. Sebagian besar wilayah Wan Bisrich telah ditangkap. Tepatnya, tanpa hambatan apapun, pasukan kuartet langsung masuk, membunuhnya sampai ke puncak di Wan Bisrich. Banyak biksu di istana kekacauan semuanya bersembunyi di gunung ini. Ada lingkaran terlarang di sekitar gunung. Di bawah pengaruh konstan pasukan kuartet, lingkaran sihir sudah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Su Rui, Chen Qianhe, Meng Si dan orang-orang istana kekacauan lainnya memandang tentara di luar gunung, semua dengan wajah pucat dan keputus asaan di hati mereka. Lingkaran sihir di luar gunung sepertinya tidak bisa bertahan. Pada saat itu, orang-orang ini akan dimakamkan di sini. Aku tidak menyangka istana kekacauan akhirnya sampai pada titik ini. Su Rui tersenyum kesepian. Chen Qianhe menghela nafas pelan dan berkata, Saya tidak tahu bagaimana keadaan kepala istana, tetapi dia dapat melarikan diri dari pulau Jiao Long hidup-hidup. Selama kepala istana masih di sana, masih ada secerca harapan bagi istana kekacauan untuk meneruskan. Hahaha. Yang Mulia Surga Wilongyu mendengar percakapan beberapa orang di gunung, tertawa keras, dan mengangkat suaranya. Tuan Istana Kekacauan telah meninggal di pulau Jiao Long, dan tidak ada tulang yang tersisa. Mata Su Rui meredup. Aku mengecewakanmu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Eternal Secret King Chapter 3277 Collapse. Mendengar suara ini, ketiga Su Rui terkejut. Tuan Istana tidak mati. Semua orang di Istana Kekacauan melihat suara itu tanpa sadar, hanya untuk melihat sosok Cian di langit di kejauhan, itu adalah Su Zimo. Tuan Istana telah melangkah ke alam pencerahan. Su Rui mengamati dengan seksama, dan segera melihat peningkatan alam Su Zimo. Chen Qianhe dan Meng Xi juga sangat gembira. Apakah Istana Kekacauan masih hidup? Namun segera, melihat tentara yang dikelilingi oleh pegunungan dan dataran, ada sedikit kekhawatiran di hati mereka bertiga. Bahkan jika Kepala Istana melangkah ke alam pencerahan Dao, kekuatan tempurnya melawan langit, tetapi bagaimanapun juga, hanya ada satu orang. Formasi gunung di sini akan segera pecah, dan Kepala Istana tidak mampu menyelamatkan semua orang di Istana Kekacauan sama sekali. Bahkan jika Istana Kekacauan dapat dipertahankan, berapa banyak dari mereka yang akan bertahan. Bahkan tidak mati. Tianzun Longyu sedikit mengernyit, menundukan kepalanya sambil berpikir, dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Bagaimana orang ini bisa melarikan diri dari pulau Jiaolong? Apakah ayah tidak menghentikannya? Pada saat ini, ada ledakan kegelisahan yang tiba-tiba di kerumunan di sekitarnya, dan kekuatan kuartet berada dalam kekacauan, dan ada keributan. Apa yang membuatmu panik? Tianzun Longyu gelisah di dalam hatinya, mengerutkan kening dan memarahi, dia hanya satu orang, dan dia masih bisa membalikkan langit. Tapi kata-katanya tidak berpengaruh sama sekali. Tidak hanya itu, sudah ada monster di pasukan yang mulai melarikan diri kekejauhan. Yang mulia surga Wilongyu tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa, melonjak ke depan, hampir menelannya. Dengan jantung berdebar, dia melihat ke atas. Saya melihat bahwa di belakang Su Zimo, di ujung langit, ada bayangan hitam besar yang bergegas menuju, satu persatu dengan nafas yang menakutkan, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang mulia. Di antara mereka, bahkan ada yang mulia surgawi, yang mulia surgawi tertinggi. Mendesis. Yang mulia surgawi Longyu menarik nafas, dan mau tidak mau mundur selangkah, kulit kepalanya kesemutan. Para pemimpin dari tiga kekuatan utama lainnya juga menjadi pucat karena ketakutan dan membeku di tempat untuk sementara waktu. Di mana begitu banyak pembangkit tenaga yang mulia surgawi keluar. Mungkinkah kekuatan kelas satu Hua Geizu, Istana Lima Racun, telah muncul? Mustahil. Sebagian besar makhluk di Istana Lima Racun adalah semua jenis racun. Adapun kelompok pembangkit tenaga surgawi yang mulia di belakang Suzimo, tubuh mereka penuh vitalitas, dan mereka jelas semua makhluk hidup dari tanaman dan pohon. Semua orang di Istana kekacauan menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Mungkinkah begitu banyak pembangkit tenaga yang mulia surgawi semuanya adalah pembantu yang diundang oleh kepala istana? Tidak heran mereka tidak bisa mempercayainya. Faktanya, adegan di depannya ini benar-benar menghancurkan kognisi semua orang. Belum lagi, dalam waktu sesingkat itu, di mana Anda bisa mengumpulkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi ini dapat disatukan, apakah mereka akan mematuhi perintah Suzimo? Suzimo melangkah ke alam pencerahan, dan baru saja menjadi yang mulia surgawi. Dan di antara lebih dari 3.000 pria kuat di depannya, ada yang mulia surgawi, yang mulia surgawi tertinggi. Kudengar kau akan menghancurkan Istana Kekacauan dan mengucapkan selamat ulang tahun pada ayahmu. Suzimo turun di depan gunung tempat semua orang di Istana Kekacauan berada, memandang yang mulia surgawi longyu tidak jauh dari sana, dan bertanya dengan ringan. Saya. Yang mulia surgawi longyu dikejutkan oleh aura Suzimo, dan dia terdiam beberapa saat, suaranya bergetar. Lebih dari 3.000 pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi mengepung Suzimo, siapa yang tidak akan takut ketika mereka melihatnya. Dia tidak membutuhkannya lagi. Setelah Suzimo selesai berbicara, dia dengan santai meletakkan kepala berdarah di depan Yang Mulia Surgawi longyu, yang merupakan kepala naga dari tuan pulau Jiolong. Oh! Yang Mulia Surgawi longyu berseru. Suzimo melihat sekeliling dengan ekspresi dingin dan melambaikan lengan bajunya, bunuh. Dalam perjalanan ke sini, dia telah memberitahu Yang Mo dan yang lainnya tentang situasi yang dihadapi oleh Istana Kekacauan dan makhluk hidup selama bertahun-tahun. Ketika semua Yang Mulia Surgawi mendengar kata-kata itu, mereka penuh dengan kebencian. Suzimo memberi perintah, dan lebih dari 3.000 pembangkit tenaga listrik Tianzun bergegas ke pasukan kuartet dan mulai membunuh. Ini seperti harimau memasuki kawanan. Dan ada lebih dari 3.000 harimau menuruni bukit. Ada ratusan ribu pasukan yang berkumpul di kuartet, tetapi di bawah serbuan lebih dari 3.000 Yang Mulia Surgawi, mereka benar-benar tidak dapat melawan dan tidak dapat dikalahkan. Sebelum Suzimo dapat mengambil tindakan, itu hanya pertemuan tatap muka, dan Yang Mulia Surgawi longyu langsung dibunuh oleh Yang Mo. Yang Mo ini, yang dikenal sebagai Yang Mulia Surgawi, memang cukup kuat. Tepatnya, ketika Suzimo tiba dengan semua orang, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tiga pemimpin lembah roh raksasa, hutan burung misterius, dan Frost Snowfield semuanya mati pada saat ini. Sisanya melarikan diri ke segala arah dan dikalahkan ribuan mil, yang tidak perlu ditakuti. Suzimo berdiri diam beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Dia benar-benar tidak nyaman dengan situasi ini. Dia telah berkultivasi di benua Surgawi Desolate sejauh ini, naik sepanjang jalan, bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tidak tahu berapa banyak bahaya yang dia alami, dan berkali-kali bertahan hidup hampir mati, bagaimana dia bisa begitu santai. Dua pertempuran di Pulau Jiao Long dan Myriad Beast Ridge tidak menggunakannya, dan debu telah mengendap. Melihat situasinya sudah beres, Suzimo turun ke gunung di bawahnya dan melepaskan ikatan lingkaran sihir di sekitarnya. Semua orang di istana kekacauan buru-buru mengelilingi mereka, terkejut dan bahagia. Tuan Istana, apa yang terjadi? Mengsi tidak bisa tidak bertanya, di mana Anda mengundang begitu banyak pembantu. Selain itu, mereka semua adalah makhluk hidup. Suzimo tersenyum sedikit dan berkata dengan sederhana, ini adalah beberapa keturunan tanah suci chaos saat itu. Tuan Istana benar-benar memiliki kekuatan magis yang hebat dan berkahnya tidak terbatas. Haha, Istana Kekacauan kita benar-benar akan bangkit kali ini. Semua orang di Istana Kekacauan tertawa terbahak-bahak, bersemangat. Suzimo juga menaruh kekhawatiran. Sebelum itu, meskipun Istana Kekacauan menduduki One Beast Ridge dan mengendalikan 12 tambang sumber, tidak ada banyak orang, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik yang mulia, juga tidak banyak orang yang mulia. Sangat mudah untuk menekan yang kuat dari ras lain, tetapi sangat sulit untuk menaklukkan mereka dan menggunakannya untuk Istana Kekacauan. Selain itu, setelah bertahun-tahun penindasan dan penindasan, rumput dan pohon di Istana Kekacauan memiliki permusuhan yang sangat kuat terhadap ras lain. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari ras lain untuk sementara diserahkan dan ditinggalkan di Istana Kekacauan, dalam jangka panjang, banyak konflik akan muncul dan menjadi bahaya tersembunyi. Sekarang, dengan bantuan orang-orang kuat dari rumput dan pohon dalam gambar Kian Kun Fortune, itu dapat dianggap sebagai solusi sempurna untuk kesulitan yang dihadapi oleh Istana Kekacauan. Dengan pembangkit tenaga listrik seperti yang Mo yang mulia menjaga Istana Kekacauan, tidak hanya wilayah itu dapat terus berkembang, tetapi Suzimo tidak perlu secara pribadi maju ke depan untuk menyelesaikan banyak masalah. Lebih dari 3.000 ahli yang mulia surgawi sudah cukup untuk menangani sebagian besar situasi. Tidak ada kekuatan kelas 2 yang berani memprovokasi. Dengan cara ini, Suzimo memiliki cukup waktu untuk mundur dan berlatih. Setelah naik ke dunia seribu besar, Suzimo belum tenang untuk berlatih. Retret 10 tahun di One Beast Ridge sebelumnya juga terputus-putus. Bagi Suzimo, yang terpenting adalah meningkatkan kultivasinya. Selama dia bisa melangkah lebih jauh dan berkultivasi ke alam pencerahan Dao, Yuan Shen dapat menerobos lagi dan dipromosikan ke tingkat alam kerajaan Dao. Dengan cara ini, dia dapat melepaskan pembangkit tenaga listrik Dao venerable di Kian Kun Fortune Chart. Ada ratusan pembangkit tenaga listrik yang mulia Dao untuk membantu, apalagi prefektur Huagei, bahkan seluruh wilayah Tenggara dapat berjalan menyamping. Pada saat itu, itu adalah kebangkitan tanah suci kekacauan. Eternal Secret King Chapter 3278 Stop Gap Sebulan kemudian, Suzimo juga merilis semua yang terhormat di Kian Kun Fortune Chart. Istana Kekacauan, dibawah kepemimpinan Pusat Kekuatan Yang Mulia Surgawi Diyangmo, telah merebut semua wilayah di sekitar punggungan Suanyang, Lembah Roh Raksasa, Hutan Suanber, dan Ladang Salju Frost dan memasukkannya ke dalam wilayah Istana Kekacauan. Kemanapun Anda pergi, itu seperti kekuatan penghancur, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ulau Jiaolong juga telah ditempati oleh Istana Kekacauan. Jumlah ranjau sumber yang dikendalikan oleh Istana Kekacauan telah melebihi seratus. Dalam perjamuan ulang tahun sebelumnya untuk pemilik Pulau Jiaolong, hadiah ulang tahun yang dikirim oleh para pemimpin berbagai pasukan tidak ditangkap oleh pemilik Pulau Jiaolong, tetapi jatuh ke tangan Suzimo. Hari ini, makhluk surgawi dari Istana Kekacauan berkumpul di Aula Kekacauan Wan Bisrich. Suzimo duduk di kursi utama, dan Su Rui, Chen Kian He, dan Meng Si juga hadir. Tuhan, memanggil kami kembali, tapi apa yang terjadi? Yang Mo bertanya. Suzimo memandang Su Rui di sampingnya, mengangguk, dan berkata, katakan padaku. Su Rui Dao, tahun baru sudah dekat, dan utusan dari Istana Lima Racun akan segera datang. Sekarang, Istana Kekacauan kita telah memperluas wilayahnya, menempati 138 ranjau sumber. Itu sudah menjadi kekuatan kelas 2 terbesar di Prefektur Huagei. Jumlah batu sumber yang diserahkan cukup luar biasa, jadi kita harus bersiap terlebih dahulu. Istana Lima Racun, Yang Mo mengerutkan kening. Hari-hari ini, dia mungkin telah mendengar bahwa Istana Lima Racun adalah satu-satunya kekuatan kelas 1 di Prefektur Huagei, penguasa sejati. Mengapa kamu harus menyerahkan originium kepada mereka? Yang Mo bertanya dengan cemberut. Su Rui tersenyum pahit dan berkata, tidak mungkin, ada banyak orang di Istana Lima Racun, dan ada seorang Tawis kuat yang bertanggung jawab. Jika Anda menetapkan aturan ini, kekuatan lain tidak akan berani melanggarnya. Ini tidak hanya di negara bagian Huagei, tetapi juga di negara bagian lain. Yang Mo bertanya lagi, berapa yang ingin kamu bayar? 70 persen. Su Rui menjawab, apa? Yang Mo sangat marah di dalam hatinya, menamparkan meja dan bertanya, begitu banyak. Ini sangat menipu. Aku tidak bisa menelan bau mulut ini. Yang Mulia Surgawi lainnya juga menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Su Rui tampak tak berdaya dan berkata, selama bertahun-tahun, 108 negara bagian di wilayah Tenggara telah diduduki oleh pembangkit tenaga asing utama. Inilah situasinya. Seperti Prefektur Huagei, pasukan tingkat kedua dari semua pihak harus menyerahkan 70 persen batu asal ke Istana Lima Racun setiap tahun. Dan pasukan kelas dua dari semua pihak tidak berani melanggar perintah ini, jadi mereka hanya bisa berbalik untuk menghadapi pasukan kelas tiga di bawah komando mereka, dan menuntut agar pasukan kelas tiga menyerahkan lebih dari 90 persen. Pasukan tingkat ketiga tidak berani untuk tidak mematuhi, jika tidak mereka akan dihancurkan. Di bawah penjarahan berat, pasukan tingkat ketiga hanya dapat memanen 10 persen dari sumber biji setiap tahun, yang tidak cukup untuk budidaya. Jadi, di antara pasukan tingkat ketiga, sering ada banyak pertempuran dan pembunuhan. Semua pembangkit tenaga surgawi yang mulia di Istana Kekacauan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Istana Lima Racun bergantung pada kekuatannya yang kuat dan tak tergoyahkan untuk menjadi begitu tidak bermoral dan menikmati kesuksesannya. Di bawah penindasan semacam ini, kekuatan lain di Provinsi Huagei, jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya, hanya dapat saling membunuh. Yang mau bertanya, Istana Chaos dulu membayar 70 persen dari uang setiap tahun. Surui menganggup dan berkata, sejak kita menduduki One Beast Ridge, kita telah menyerahkan lebih dari 70 persen setiap tahun dalam 10 tahun terakhir. Namun, kepala Istana telah memerintahkan kita untuk tidak menjarah sumber ranjau dari pasukan kelas 3 lainnya. Yang mau melirik Suzy Moe dan merenungkan dalam hatinya, Tuan ini masih sedikit lebih lemah, dia tidak memiliki keunggulan, dan dia tidak berani bertarung ketika dia diganggu seperti ini. Namun, dia cukup baik dan tidak menggertak yang lemah dan lemah lainnya. Suzy Moe tidak pernah berbicara, ekspresinya acuh tak acuh. Dalam 10 tahun terakhir, Istana Lima Racun datang untuk menyita batu asal, meskipun dia sangat tahan, dia tidak mengungkapkannya, tetapi biarkan Surui dan yang lainnya membaliknya secara normal. Pertama, dia tidak cukup kuat, karena masalah ini bertentangan dengan Istana Lima Racun, itu benar-benar tidak bijaksana. Bahkan jika dia bisa bertahan, semua orang di Istana kekacauan tidak akan lolos dari kematian. Baginya, yang terpenting adalah mengulur waktu untuk berlatih dan meningkatkan ranahnya. Kedua, bahkan jika hanya ada tambang San Cheng Yuan yang tersisa, dengan tubuh asli King Liannya, dia dapat mengumpulkan kiasal di sekitarnya secara maksimal dan membantu semua orang di Istana Kekacauan untuk berkultivasi. Setidaknya dalam hal sumber daya budidaya, tidak ada kekurangan orang di Istana Kekacauan. Tuan Istana memanggil saya ke sini, tetapi apakah ada pengaturan lain? Yang Mo bertanya. Suzy Mo berkata, saya akan memberitahu Anda tentang ini, dan ini juga merupakan pengingat bahwa 70% dari batu sumber harus diserahkan secara normal, dan seharusnya tidak ada konflik dengan Istana Lima Racun untuk saat ini. Yang Mo dan yang lainnya terdiam. Mereka telah berkultivasi di peta keberuntungan Kiankun sejak kecil, dan tidak pernah mengalami kemunduran apapun. Semuanya sombong dan arogan. Secara alami, mereka tidak takut dengan Istana Lima Racun. Tentu saja, mereka juga tahu itu di dalam hati mereka. Istana Lima Racun memiliki orang-orang Tao dan kuat yang duduk di kota. Yang Mulia Tao dari bagan keberuntungan Kiankun tidak bisa keluar, dan bersama mereka, memang tidak mungkin untuk bertarung melawan Istana Lima Racun. Suzy Mo melanjutkan, selain itu, wilayah yang ditempati oleh Istana Kekacauan sekarang cukup besar untuk berhenti berkembang. Kenapa ini? Yang Mulia mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mau tidak mau bertanya, nadanya sedikit berubah. Menurut pengaturan Suzy Mo, itu cukup untuk menyerahkan 70% batu asal ke Istana Lima Racun. Sekarang, apakah mereka tidak diizinkan untuk terus berkembang dan menaklukkan? Yang Mulia berkata dengan sungguh-sungguh, kita harus menyerahkan 70% batu asal setiap tahun, dan kita tidak memiliki banyak sumber daya budidaya. Jika kita tidak menjarah pasukan tingkat ketiga lainnya, kita hanya dapat merebut wilayah pasukan tingkat kedua lainnya. Terlebih lagi, wilayah Tenggara ini milik keluarga rumput kita. Mereka ditempati oleh kelompok ras alien ini, dan masuk akal bagi kita untuk membawa mereka kembali. Iya, kelompok alien ini telah menggertak kita selama bertahun-tahun, sudah lama terlambat untuk mengusir mereka. Mengapa Kepala Istana harus bersimpati dengan mereka? Ahli Mulia Surgawi lainnya juga angkat bicara. Ekspresi Suzimo tetap tidak berubah, dan berkata, sekarang, Istana Kekacauan adalah kekuatan kelas dua terbesar di prefektur Huagei. Jika Anda terus berkembang, itu pasti akan menarik perhatian dan kewaspadaan dari Istana Lima Racun, dan membuat Anda bersemangat. Api. Huh. Seorang yang mulia Surgawi berkata dengan dingin, mungkinkah Tanah Suci kekacauan kita takut Istana Lima Racun akan gagal. Mereka berlatih di Kiankun Fortune Chart sepanjang tahun, dan ada ratusan ahli Tao di sekitarnya, jadi tentu saja mereka tidak memperhatikan Istana Lima Racun. Hanya saja pembangkit tenaga listrik Tao Venerable ini tidak dapat membantu sama sekali sekarang. Untuk Suzimo, hanya dengan melangkah lebih jauh di dunia dan melepaskan pembangkit tenaga Tao ini, mereka dapat bertarung melawan Istana Lima Racun. Selama periode ini, tidak pantas untuk berkonflik dengan Istana Lima Racun. Itu hanya tindakan sementara. Suzimo berkata dengan ringan, semua orang bisa mengikuti perintah. Beberapa yang mulia Surgawi masih sedikit marah, dan mereka semua memandang Yang Mo tanpa sadar. Dalam gambar ciptaan Kiankun, Yang Mo adalah yang tertinggi dan tertinggi, dan dia memiliki prestis sebesar di antara pembangkit tenaga listrik. Seperti yang diperintahkan, Meskipun dia sedikit tidak puas, Yang Mo tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, di Kiankun Fortune Chart, Supreme Lin Meng memperingatkan mereka untuk tidak melanggar perintah Suzimo. Pembangkit tenaga listrik Tianzun Yang Mo bangkit satu demi satu dan berjalan menuju luar. Suzimo menarik napas lega. Setelah menjelaskan hal ini, setidaknya untuk jangka waktu tertentu di masa depan, ia dapat berlatih meditasi. Eternal Secret King chapter 3279, Eight Holy Lens. Di luar sepuluh ribu pegunungan binatang. Semua makhluk surgawi pergi, dan beberapa masih marah dan tidak puas. Kakak Yang, apakah kita benar-benar ingin mengikuti perintah kepala istana dan berhenti berkembang? Orang yang berbicara juga adalah yang mulia surgawi tertinggi bernama Li Hun. Di bagan keberuntungan Kiankun, beberapa dari mereka sedekat saudara kandung, dan mereka adalah teman terbaik. Di antara sedikit orang, Yang Mo adalah yang utama. Istana Lima Racun memang menipu orang terlalu banyak. Orang yang berbicara adalah seorang wanita cantik bernama Chai Wei, yang juga yang mulia surgawi tertinggi. Chai Wei berkata, namun, Raja Istana juga masuk akal. Jika ada konflik dengan Istana Lima Racun karena ini, kita tidak dapat menahannya dengan kekuatan kita saat ini. Huh. Li Hun berkata dengan marah, saya tidak bisa menelan nafas ini. Tuan Istana terlalu pengecut, dia pemalu, dan dia adalah tuannya. Saya tidak yakin. Ini tidak lebih dari mengandalkan darah King Lian yang meramal untuk mendapatkan persetujuan dari peta peramal Kiankun. Selain itu, dalam hal kultivasi, kekuatan tempur, dan prestise, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak senior yang Li Hun. Yang Mo menegur, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak boleh mengatakan ini lagi di masa depan. Meskipun dia mengatakan ini, dia benar-benar tidak setuju dengan Tuhan ini di dalam hatinya. Yang Mo berkata, Tuan Istana kebanyakan berpikir untuk membuat kompromis sementara, menunggu ranah Yuan Shen-nya melangkah lebih jauh, melangkah ke ranah Yu Dao, melepaskan Tuan dan yang lainnya, dan kemudian membuat pengaturan. Tunggu sampai dia rajin berkultivasi, lalu tunggu sampai tahun monyet dan bulan kuda. Li Hun cemberut dan berkata, saya memperkirakan bahwa ketika kakak senior yang melangkah ke Alam Dao Kekaisaran, dia mungkin tidak dapat membuat terobosan. Yang Mo tersenyum acu-ta'acu, melihat kekejauhan, matanya tegas, dan dia perlahan berkata, tidak peduli siapa di antara kita yang bisa melangkah lebih jauh, kita bisa menulis ulang nasib Istana Kekacauan. Ketika Suzy Mo kembali ke gua, dia tidak berlatih untuk pertama kalinya, tetapi kembali ke peta keberuntungan Qiankun. Dia masih memiliki banyak pertanyaan tentang peta keberuntungan Qiankun. Yang Mulia, Sadar bahwa Suzy Mo akan datang, Lin Meng Zizun dan yang lainnya muncul satu demi satu. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kekacauan di dunia seribu besar. Dengan peningkatan berkelanjutan dari alam kultifasi Suzy Mo, ia menemukan bahwa sumber dari banyak hal terkait dengan pergolakan besar lebih dari 6 miliar tahun yang lalu. Qinglian yang kacau hancur, Tanah Suci yang kacau dihancurkan, Raja Iblis Kaisar jahat dan yang lainnya jatuh ke dunia Zhong Qian, penguasa pengadilan surgawi datang, dan Zhong Qian diblokir. Kami tidak tahu alasan pastinya. Lin Meng berkata, kekacauan besar itu mempengaruhi orang-orang kudus, 8 tempat suci, dan semua makhluk di dunia. Bahkan kita tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara langsung di dalamnya, tetapi terpengaruh dan terlibat. Bahkan Daozun yang kuat tidak tahu alasannya. 8 Tanah Suci Suzy Mo bergerak dalam hatinya dan bertanya, selain dari tanah suci kekacauan, apa 7 tempat suci lainnya? Supreme Lin Meng berkata, pola lebih dari 6 miliar tahun yang lalu adalah hukuman tanah suci surga di timur, tanah suci api leluhur di selatan, tanah suci desolasi di barat, dan tanah suci indan yang di utara. Tanah suci ruang dan waktu di timur laut, tanah suci kehidupan di barat daya dan tanah suci reinkarnasi di barat laut. Suzy Mo mengangguk. Menghitung tanah suci kekacauan di tenggara tempat dia berada, itu sesuai dengan 8 tanah suci besar. Supreme Lin Meng melanjutkan, hanya saja karena kekacauan besar, selain tanah suci kekacauan, tanah suci kehidupan dan tanah suci reinkarnasi juga terpukul keras, dan seharusnya dihancurkan. Gejolak menyebabkan kehancuran 3 tempat suci di dunia seribu besar. Dari sudut pandang ini, Raja Iblis Kaisar jahat dan yang lainnya sebagian besar terkait dengan 2 tempat suci yang dihancurkan lainnya. Bahkan pria berjubah hitam di reruntuhan lautan darah mungkin salah satunya. Reinkarnasi. Dalam benak Su Zimo, 6 jurang yang begitu mengejutkan yang dia lihat di akhirat tiba-tiba muncul, seolah-olah bisa melahap segalanya. Tuan Su Chi Reinkarnasi. Su Zimo membeku di dalam hatinya dan memikirkan sebuah kemungkinan. Setelah merenung sejenak, Su Zimo bertanya lagi, yang disebut Tuan Su Chi berarti penguasa tanah suci, atau apakah itu alam di atas orang suci? Itu adalah singkatan dari penguasa tanah suci. Lin Meng berkata, tetapi alam dari 8 guru suci berada di atas para orang suci, dan yang kuat di alam ini diberi gelar orang suci yang hebat. Bergabunglah dengan Tao dan menjadi suci. Ketika jiwa dan Tao sepenuhnya terintegrasi, mereka tidak akan terpisah satu sama lain. Ini adalah rahasia kehidupan abadi orang suci. Tao tidak akan dihancurkan, dan orang suci tidak akan mati. Bahkan jika orang suci itu dipukuli sampai ke intinya, selama jalan itu masih ada, orang suci itu masih bisa menggunakan kekuatan jalan untuk hidup kembali dan kembali ke puncak. Su Zimo menganggup diam-diam. Baru sekarang dia benar-benar memahami misteri kehidupan kekal. Inkarnasi jalan, pencapaian posisi suci, Anda bisa hidup selamanya. Mengapa Sage Agung? Su Zimo bertanya lagi. Tertinggi Lin Meng menjawab, dikatakan bahwa Sage Agung memiliki kekuatan untuk menghancurkan Tao. Ketika orang-orang suci bertarung, mereka tidak dapat sepenuhnya membunuh pihak lain. Kekuatan orang-orang kudus tidak cukup untuk menghancurkan Tao, dan yang lainnya sisi masih bisa dilahirkan kembali setelah kematian. Tapi Gritsage memiliki kekuatan untuk menghancurkan jalan. Su Zimo tercengang. Artinya, orang bijak agung mengambil tindakan dan menghapus jalan fusi lawan dari langit dan bumi, dan kenyamanan tidak bisa lagi dilahirkan kembali. Orang suci hidup selamanya, dan umur mereka tidak terbatas, tetapi mereka tidak abadi. Dan delapan Santo Agung di masa lalu semuanya Santo Agung dan memiliki kekuatan untuk membunuh Santo. Setelah berkultivasi ke alam ini, dapat dikatakan sebagai puncak dari tiga alam, mengapa konflik yang begitu sengit pecah di antara mereka, memicu gejolak besar yang melanda tiga alam. Jika dia benar, sembilan penguasa pengadilan surgawi yang mendirikan pengadilan surgawi semuanya harus menjadi orang suci dari lima tanah suci lainnya. Tujuan sebenarnya adalah untuk memblokir Raja Iblis Kaisar jahat dan yang lainnya agar tidak kembali ke dunia seribu besar. Namun, karena Raja Iblis Kaisar jahat dan yang lainnya telah jatuh ke dunia seribu tengah, mengapa lima Raja Suci tidak turun untuk melenyapkan mereka sepenuhnya untuk menghindari masalah di masa depan? Masih banyak raguan tentang ini. Tapi pembangkit tenaga listrik level Lin Meng Supreme sudah di luar jangkauan. Dalam gambar ciptaan Kian Kun, mengapa kamu tidak bisa melangkah ke alam suci? Tanya Su Zimo. Supreme Lin Meng berkata, bagaimanapun, peta keberuntungan Kian Kun hanyalah artefak suci. Bagaimanapun, ia memiliki keterbatasan. Bahkan jika ada alam semesta di dalamnya, itu berisi keberuntungan, dan paling banyak hanya dapat dianggap sebagai setitik debu di tiga ribu dunia. Ada tiga ribu jalan di dalamnya, tetapi jika kamu ingin mengintegrasikan jalan yang lengkap, itu hanya mungkin untuk kembali ke dunia seribu besar. Su Zimo terdiam dan berpikir. Dia telah menyempurnakan bagan keberuntungan Kian Kun, dan sedikit keoski di dalamnya juga telah bergabung ke dalam Chaos World. Dia memiliki intuisi bahwa niat asli dari peta keberuntungan Kian Kun ini mungkin bukan hanya senjata. Pernahkah Anda mendengar tentang Golden Lotus of Merit dan Black Lotus of Destruction? Tanya Su Zimo. Lin Meng Zizun dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang Chaos King Lian, dan mereka mungkin tidak tahu tentang Golden Lotus of Merit dan Black Lotus of Destruction. Tapi kedua tanaman teratai ini terlalu penting bagi Su Zimo. Jika dia ingin meningkatkan ranah kultifasinya, cara tercepat adalah menggabungkan dua bunga teratai yang tersisa. Perbaikan daging dan darah hanyalah salah satunya. Setelah fusi, dia juga dapat menyelesaikan memori warisannya. Dengan ingatan ini, dia akan memahami Chaos Dao, dan dia akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, dan itu akan datang secara alami. Lin Meng Zizun dan yang lainnya menggelengkan kepala, ekspresi mereka bingung. Eternal Secret King Chapter 3280 Miss Fortunae Su Zimo keluar dari peta keberuntungan Kian Kun, kembali ke guanya, dan mulai mundur dan berlatih. Di dunia Zong Kian, setelah menggabungkan Karmic Fire Red Lotus, selain transformasi daging dan darah, ia juga memperoleh Karmic Fire Lotus Platform, yang juga mengisi beberapa kenangan warisan. Kenangan yang diwarisi ini akan lebih membantunya memahami Chaos Avenue. Kultifasi tidak punya waktu, 10 ribu tahun berlalu dengan cepat. Lautan darah neter, tanah reruntuhan suci. Tenang dan mati di sini, tidak ada pertempuran dan pertempuran, dan paling cocok untuk mundur. Untuk Dewa Seni Beladiri, bahkan tidak ada satu orang pun untuk berbicara. Pria berjubah hitam duduk di tepi laut darah sepanjang tahun, bertanya-tanya apa yang harus dipikirkan, dan sepertinya dia sudah lama terbiasa dengan itu. Hanya saja, terkadang Pria Berjubah Hitam itu menoleh dan menatapnya dengan tatapan aneh yang sulit dijelaskan. Dewa Seni Beladiri telah melihat tampilan seperti ini dari Pria Berjubah Hitam lebih dari sekali. tidak ada permusuhan, tidak ada pembunuhan. Setelah menatapnya untuk waktu yang lama, senyum yang tampaknya hangat muncul di wajah Pria Berjubah Hitam itu. Namun, dengan senyum hangat ini, wajah pucat itu muncul yang sangat aneh. Beberapa kali, Dewa Marsial Dao terlihat olehnya dengan rambut di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Pria Berjubah Hitam itu sepertinya kembali sadar, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang, dia membalikkan punggungnya tanpa ekspresi, mengabaikannya. Di tahun-tahun yang membosankan seperti itu, ranah kultifasi Dewa Seni Beladiri terus ditingkatkan. Sekarang, dia telah berkultifasi ke alam pencerahan. Kecepatan ini tidak hanya melampaui makhluk hidup lainnya, tetapi juga jauh melampaui tubuh asli King Lian. Alasan utamanya adalah karena Marsial Dao didirikan olehnya. Tidak ada yang tahu seni beladiri lebih baik dari dia. Pemahaman seni beladiri, baginya, tidak membutuhkan banyak usaha. Bahkan jika dia melangkah ke alam kerajaan Dao di masa depan, wilayahnya akan meningkat dengan cepat. Sebab, tidak ada yang lebih mengetahui cara mengontrol silat dan menguasai silat selain dirinya. Ranah dunia Yuan Wu juga meningkat pada saat yang sama, mencapai alam pencerahan sempurna. Dibandingkan dengan api yang mengamuk di dunia seni beladiri, dunia Yuan Wu sunyi dan kosong, dan hanya jejak seni beladiri yang memenuhi seluruh dunia. Sejak tubuh asli Qinglian melonjak, induksi antara dua tubuh asli belum putus. Namun, Dewa Seni Beladiri masih tidak bisa meninggalkan lautan darah. Ini juga berarti bahwa tidak peduli alam apa yang dia kembangkan, dia tidak akan bisa pergi ke dunia seribu besar untuk membantu tubuh asli Qinglian. Selain itu, ada bahaya besar yang tersembunyi di jalur kultifasi Dewa Seni Beladiri. Dia membudidayakan dua dunia seni Beladiri. Di antara mereka, Wu Lian Qiangkun termasuk dalam kultifasi normal di tiga alam dan berevolusi. Dunia lain Yuan Wu adalah dunia berbeda yang berasal dari transformasi tubuh taunya. Ketika dua dunia terus tumbuh dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, begitu juga pengecualiannya. Ketika mereka pertama kali melangkah ke alam Kaisar, kedua dunia masih bisa bergabung. Namun setelah berkultifasi ke alam pencerahan, Suzimo pernah mencoba menggabungkan kedua dunia tersebut, namun ia terpaksa berpisah setelah tidak mampu bertahan lama. Ketika dia melangkah ke imperial Dao Rilem, penolakan ini hanya akan semakin kuat. Setelah alam Kerajaan Dao, itu adalah alam suci. Hanya dalam harmoni seseorang dapat disucikan. Ketika makhluk normal telah berkultifasi ke tahap ini, roh primordial kedagingan mereka dan Dao besar menyatu, terlepas dari satu sama lain. Dan tubuh Dewa Seni Beladiri adalah dunia Yuan Wu. Penyatuannya sebenarnya adalah perpaduan dua dunia. Tetapi penggabungan dua dunia sekarang sangat sulit. Setelah berkultifasi hingga penyempurnaan alam Dao, dan kemudian bergabung secara paksa, itu hanya akan bertemu dengan serangan balasan yang lebih keras, dan adalah mungkin untuk berubah menjadi Dao dan mati. Jika masalah ini tidak diselesaikan, Dewa Seni Beladiri tidak akan pernah disucikan. Keberadaannya adalah sebuah anomali. Dalam kultifasi, tidak ada yang bisa membimbingnya, dia hanya bisa mengandalkan deduksinya sendiri. Gunung Binatang Wan Su Zimo bangun dari retret. Dalam 10 ribu tahun, ia telah berkultifasi ke puncak alam pencerahan Dao Xiao Cheng. Namun, itu tidak pernah mampu menembus kemacetan. Ini masih dalam keadaan bahwa ia memiliki memori warisan teratai hijau keberuntungan dan teratai merah karma. Jika dia tidak memiliki ingatan yang diwarisi ini, dia akan membutuhkan 100 ribu tahun untuk berkultifasi ke level ini. Tetapi akan sulit baginya untuk mencapai level ini dalam sejuta tahun. Pada saat ini, ada suara pakaian pecah di udara di luar gua. Kesadaran Su Zimo bergerak, dan ketika dia melihat Su Rui, Chen Qian He, dan Meng Xi bergegas untuk datang, dia tampak bingung seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. 10 ribu tahun telah berlalu, dan ranah Su Rui dan yang lainnya tidak berubah. Lagi pula, 10 ribu tahun terlalu singkat untuk yang mulia dengan rentang hidup 100 juta tahun. Apa yang salah? Su Zimo meninggalkan gua dan menyapanya. Tuan Istana Melihat Su Zimo muncul, dengan temperamen tenang Su Rui, dia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya, dan berbisik, sesuatu terjadi. Jangan panik, bicara lah perlahan. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam. Ini Istana Lima Racun. Su Rui mengucapkan tiga kata ini begitu dia membuka mulutnya. Su Zimo mengangkat alisnya. Menurut pengaturannya, Istana Kekacauan tidak aktif dan terkendali, dan seharusnya tidak diperhatikan oleh Istana Lima Racun begitu cepat. Bagaimana kamu bisa masuk ke Istana Lima Racun? Tanya Su Zimo. Su Rui tampak ragu-ragu dan ragu-ragu. Meng Si di sebelahnya tidak tahan lagi dan mengeluh, ini semua yang harus disalahkan untuk Yang Mo dan yang lainnya. Chen Qianhe menghela nafas pelan dan berkata, Aduh, Istana Lima Racun juga lah yang terlalu sering menggertak orang, jadi Daozun Yang Mo akan maju untuk melawan. Huh. Meng Si berkata dengan marah, jika mereka tidak menghancurkan Tau San Spider Forest dan Poison Scorpion Ridge secara pribadi, mereka tidak akan masuk ke Five Poison Palace. Mendengar ini, ekspresi Su Zimo bergerak sedikit dan menyela, Dao Is Yang Mo. Su Rui Dao, Tuan Istana mengasingkan diri sepanjang tahun. Tidak jelas bahwa Yang Mo Yang Mulia telah menerobos ke alam Dao Kekaisaran lebih dari seratus tahun yang lalu dan menjadi Yang Mulia Dao. Meng Si mencibir, dia menjadi seorang Taois karena dirinya sendiri, dan dia menjadi sedikit mengambang, berpikir tentang bergulat dengan Istana Wudu. Berapa tahun Istana Lima Racun menduduki Hua Gaisu? Latar belakang macam apa itu? Bagaimana dia bisa bersaing dengan seorang Taois? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Chen Qianhe berkata, Yang Mo Dao Zun juga maju ke Istana Kekacauan kita, dan hanya berakhir seperti ini. Setelah Su Zimo mendengar ide umumnya, dia sudah mengetahuinya. Su Rui, tolong jelaskan ini padaku dari awal sampai akhir. Saat Su Zimo berbicara, dia berjalan menuju Chaos Hall. Su Rui mengangguk, mengikuti, dan berkata, sebenarnya, setiap kali utusan dari Istana Lima Racun datang untuk merebut batu asal selama bertahun-tahun, memang ada beberapa ketidakpuasan di antara mereka yang dibawa oleh kepala istana. Ketidakpuasan ini telah menumpuk dari waktu ke waktu. Lebih dari seratus tahun yang lalu, Yang Mo yang mulia menjadi seorang Taois. Ini adalah hal yang baik, tetapi Li Hun dan penganut Tao lainnya mengambil kesempatan untuk merebut hutan seribu laba-laba dan gunung kala jengking beracun. Hutan seribu laba-laba dan punggung kala jengking beracun keduanya terkait dengan Istana Lima Racun, yang menarik perhatian Istana Lima Racun. Beberapa hari yang lalu, Istana Lima Racun mengirim utusan untuk mengambil kesempatan untuk menyerang, dan tiba-tiba meminta kami untuk menyerahkan 90 persen batu sumber dari Istana Kekacauan. Mendengar ini, Su Zimo berhenti dan bertanya dengan cemberut, 9 persen. Terima kasih telah menonton!